Eh ini buat Fadel ya, Fadel dengerin gue nih Ya, gue kasih tau baik-baik Stop jadi pengumpat, stop jadi pembohong Oke Nih, bukti tuh udah berseliuran kemana-mana Ya, bahaya loh Fadel, seriusan Ini buat orang tuanya ya, gue kasih tau ya Ibu bapak mohon maaf Ibu bapak lebih tua daripada saya Saya juga punya anak tiga, laki-laki semua Di kondisi yang seperti itu, dengan ibu mendiamkan Ya, ibu udah salah Harusnya dari awal, kalau memang ibu dan bapak orang tua yang baik Bilangin sama anaknya Jangan kayak gitu Salah itu, itu anak dibawah umur Pulangin ke emaknya Kalau sampe emaknya marah-marah, gak setuju sama lo Yaudah, itu kan resiko Itu kan hak dia Secara hukum kan emang harus menjawab di bawah emaknya Gak bisa begitu, gitu loh Lo mau ngumpet kemana-mana lagi Lo mau jadi pengumpet kayak apa lagi Gak jujur gimana lagi, udah Sekarang gue bilang ya Yang udah terjadi kemarin, yaudah Ya, daripada ini masa lagi dipanjang Kemana-mana Gue juga yakin lah, lo gak mau kan Orang tua lo mendekam di penjara Selama masa tuanya ini Kasian loh, beneran Fadel Itu gara-gara kelakuan lo Awalnya pasti dari lo dulu, gitu loh Ya, Fadel Dan keluarga Bapak, ibu, kakak-kakaknya Udah, jangan ngumpet Jangan nyari perlindungan kemana-mana Kalian udah salah, gitu loh Ya Awalnya dari Fadelnya dulu Terus lama-lama yang lain pada ikut-ikutan Kenapa? Karena ini anak dibawah umur Ya Itu udah berseliweran, gitu loh Kalian udah manfaatin anak ini Dari uang kuliah lah Uang jajan lah Segala macem Terus si Fadel bilang itu uang titipan Aduh Udah gak masuk akal deh Lo, Fadel Bahaya lo, beneran deh Daripada ibu dan bapak menua di penjara Mohon maaf ini, Maya Mendingan minta maaf deh ke emaknya Gue gak tau, kan Ya namanya Itulah resiko Resiko perbuatan kita Ya salah, ya kan Ibu, bapak, Fadel Bukan maksud gue menggurui kalian ya, bu, bapak Karena gue juga punya anak laki-laki tiga Saat anak gue dibayarin sama anak orang Sama perempuan Apalagi, which is itu anak perempuan Masih dibawa umur Masih tanggung jawab ibunya Dan dalam kondisi memang Dia lagi kabur, gitu loh Terus, kalian Kalian menerima uangnya dia Segala macem Itu udah salah, bu Udah salah, bapak Kemarin bilang orang ada Sekarang pengacaranya bilang orang susah Gue pusing, mana yang bener, gitu Terserah deh, lo mau orang AP, kek Gitu Jadi kalau emaknya bilang Lo beruk Lo dekil Lo dekil kuku lo hitam Itu karena bentuk emaknya tuh kesel Bukan karena dia rasis tuh Lo orang yang kulit coklat, gitu loh Misalnya orang mana Orang daerah mana Bukan, bukan itu Ini maksudnya sifat lo Kelakuan lo tuh buruk, gitu loh Buruk, gitu loh Maksudnya Bukan, bukan Ngomongin orang daerah-daerah mana ya Buka Udah deh, kata gue Gue juga malu Kalau sampai anak gue Make duit anak orang Anak di bawah umur Aduh, masih tanggung jawab maknya Gue pasti dateng ke orang tuanya Gimana caranya Terus, kalau itu terjadi Nau jubila Gue juga gak mau ya Karena gue merasa Gue sebagai orang tua laki-laki Kalau gue Gue merasa harga diri Gue diinjek-injek juga, gitu loh Gue gak mau Gue akan didik anak-anak gue Ya, kalau memang Itu orang tua Perempuan Gak suka Gak setuju Ya sudah, gitu Berarti memang gak jodoh Jangan dipaksain Ya, gak apa-apa juga Itu juga hak ibunya, gitu loh Ini anak di bawah umur, gitu kan Gak ada masalah dengan ibunya Kalau ibunya gak suka sama lo Sekarang akhirnya blunder, kan Nyari perlindungan Kesana, kemari Susah, Pak Bu Gak bisa Saya bilangin Saya bilangin Mohon maaf Maaf-maafnya saya Mendingan ibu dateng Ibu, bapak Sebagai orang tua Dateng Ke orang tua Kesini kita Dateng Minta maaf deh Apapun yang terjadi Saya yakin ibu tahu Semua itu Saya yakin Gak mungkin Ibu, bapak Gak tahu kejadian yang sebenarnya Lu juga, Fadel Lu jangan cengengas-cengenges Kayak seolah-olah Lu gak salah Ya, memang bener Si Loli itu cinta sama lo Tapi lo harus tahu Ya Secara saintis Secara hukum Itu anak di bawah umur Jadi dia gak bisa Ngebedain mana yang bener Mana yang salah Dia lost control Gitu loh Itu parahnya lagi Dia masih tanggung jawab Orang tuanya Itu bahaya Secara hukum ya Secara hukum negara Gitu Enggak gue bingung aja Gitu Kalian mau cari Perlindungan ke pengacara ini Ke pengacara itu Entah kalian bayar Atau enggak Sekarang Gini deh Pak pengacara juga Tolong Diarahin Diarahin Ini anak ya Kan Sekarang kan Bapak kan bilang Mau minta persetujuan Ibunya nih Supaya hubungan mereka Direstui Bapak gak bisa Kayak gitu Ya Ini anak Masih tanggung jawab Orang tuanya Kalau orang tuanya Enggak setuju Itu hak dia Jangan dipaksain Jangan mentang-mentang Anaknya lagi suka Keadaannya dimanfaatin Gitu loh Ya kan Ini mentang-mentang Anaknya lagi suka Lagi demen Lagi labil Dimanfaatin Jadi Ada salah hukum Tuh disitu Oh tenang aja Si perempuan ini Juga lagi suka banget Kok sama lo Lagi cinta banget Sama lo Iya betul Mungkin lagi cinta banget Sama dia Tapi inget Ini anak Di bawah umur pak Jadi urusan hati Tidak dibenarkan dulu ya Urusan hati Tidak dibenarkan dulu Karena disini Yang utama Di negara ini Adalah hukum Itu ada undang-undangnya Oke Masalah hati Itu beda Beda ya Gak bisa dicampur-campur Udahlah Kata gue Udahlah Jangan minta Jangan minta Pemerintahan Kemanamun Ke siapapun Lo dateng ke orang tuanya Lo minta maaf Sebesar-besarnya Sekeluarga lo tuh semua Ya Aduh Gue gak tau deh Bakalan diapain Intinya pasti sakit hati Gue juga pasti sakit hati Sakit hati banget Dan Kalau gue di posisi korban Di posisi keluarganya Loli Nikita gue pasti sakit hati Dan gue sedih Tapi kalau di posisinya Si Fadel Gue malu Semalu-malunya Tapi gue tetap jalan Gue gak peduli Daripada gue bacot sana Bacot sini Gue minta pembelaan Gue gak salah Gue cengenges-cengenges Conference gitu Enggak Gue gak mau Gue dateng Gue minta maaf Walaupun memang resikonya Akan dipenjara Yaudah Gitu loh Daripada Bebacot ke sana Kemari Minta tolong ini Minta tolong itu Lo udah salah Udah Gitu loh Udah salah Gitu Ini kita masih manusia kok Udah Yang udah terjadi sekarang Buat si Loli Lo udah pulih Lo udah sekolah lagi Yang bener Kalau lo masih mau sekolah Sekolah yang bener Loli lo gak bisa Lo gak bisa kemana-mana Secara hukum Negara ini Punya aturan Lo gak bisa semena-menanya Sebenci-bencinya Sama orang tua Gue kasih tau Cahaya Allah itu Di hati orang tua itu Besar Hati-hati loh Loli Gue kasih tau Bahaya Oh beneran Beneran lo bahaya Ya Udah deh Udah Stop sekarang Untuk Ferdil Stop jadi pengumpat Ya Kasian Loli Lo lepasin aja Ya Orang tuanya udah gak suka Orang tuanya gak setuju Yaudah lo terima aja Gitu Yaudah lo cari aja Perempuan yang lain Yang setara sama lo Ya kan memang gitu Kita dianjurkan Mencari perempuan Mencari pasangan Yang setara sama kita Gitu loh Setara apa Setara semuanya Gitu Jadi lo jangan maksain Orang tuanya Harus terima Gitu Ini anak masih dibawa umur Biar aja Biar aja Lo udah Udah lo jauhin aja deh Gitu Tapi karena ini Masalah hukum ya Udah terlambat Dan itu semua Udah terjadi Harus terjadi Udah, ayo Pak Pengacara, arahkan Keluarga ini ke jalan Yang benar Ayo, ya dibimbing Yang benar ya Pak ya, dibimbing yang tepat Sesuai hukum, jangan dibikin tambah Rame lagi, udah cukup Si Loli sekarang lagi pulih Pelan-pelan dia akan bangkit Sekarang, yang sekarang ya Untuk Fadel dan keluarganya Ya udah, kalian berlegowolah Berlapang dadalah Dengan segala resiko yang akan terjadi Gitu, kalau gue Pribadi, gue pribadi, misalnya nih Kan anak gue laki semua ya Gue akan dateng, bahkan sebelum Kejadian ini terjadi, gitu loh Di awal memang emaknya udah gak suka Gue harus dateng, gue minta maaf Dan gue harus bilang sama anak gue Jauhin anak itu Karena orang tuanya gak suka, dan Anak itu di bawah umur, gak boleh dipacarin Kayak gitu Jadi jangan malah manfaatin situasi Salah, harusnya kalian di awal tuh dateng Pas anak itu kabur Bawa anak itu datengin ke rumah emaknya Gitu loh, itu yang bener Terlambat, kan